Bagi dunia advertising atau periklanan, nama Densu Aegis Network pasti tak asing lagi. Yup, perusahaan advertising asal negeri Sakura Jepang ini cukup ternama di dunia. Beberapa waktu belakangan ini, Densu Aegis pun bergabung dengan advertising Indonesia yang dipimpin oleh country CEO asal Indonesia, Maya Watono. Ibu tiga anak ini sudah dua bulan menjabat sebagai CEO di Densu Aegis Network Indonesia. Maya juga menjadi satu-satunya wanita di Indonesia yang menjabat sebagai CEO termuda. Kalau aku melihat dia, apalagi karena sama-sama perempuan, aku nggak ngerti lah cara dia mengatur waktu. Sebenarnya lebih kayak gitu. Udahlah dia CEO, ibu pula, masih ada tiga anak kecil-kecil, istri. Udah gitu, sebagai CEO kan jam kerjanya nggak jelas tuh. Masih sempat-sempatnya pula, maraton di Berlin, terus lari pagi rajin. Yang aku lihat sih sebenarnya bukan cara dia ngatur waktu, tapi cara dia untuk make time for everything. Ditemui di kantornya, di daerah Blok M, Jakarta Selatan, dirinya pun tak serta-merta menerima posisi sebagai CEO ini. Butuh waktu beberapa bulan bagi Maya untuk akhirnya menerima posisi sebagai CEO. Perempuan 37 tahun ini juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana di kalangan karyawan. Maya sangat cocok sekali untuk jadi posisi itu karena kepemimpinannya dia yang benar-benar membuat kita mau melakukan sesuatu dengan all out. Maya bukan tipe pemimpin yang hanya menyuruh. Nah, tertarik untuk mengetahui bagaimana perjalanan karir Maya Watono simak selengkapnya hanya di Good Afternoon. Lucy Olawan, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET. Halo, itu tadi sudah lihat ya cuplikannya, berbicara tentang advertising ya, Ji. Namanya ini kan sangat berkembang dan dunia pelikanan di Indonesia ini menerima warna baru. Jadi per Januari lalu dunia pelikanan di tanah air ini kedatangan CEO wanita pertama dan termuda dalam sejarah. Maya Watono namanya, dipercaya sebagai kaum sisi CEO dari Denso Aegis Network atau Den Indonesia. Tahu sendiri kan Denso Aegis ini perusahaan pelikalanan terbesar Indonesia. Benar, dan sudah hadir di studio bersama kita ada Mbak Maya Watono. Halo, Good Afternoon namanya. Halo, Good Afternoon namanya. Sore. Gimana Mbak? Mungkin kan sekarang Mbak Maya ini bisa jadi CEO termuda wanita nih. Bisa ceritain gak sih? Pengalaman ini gimana baru-baru ini nih jadi CEO di Denso. Iya, baru per Januari ini sebenarnya. Jadi baru dua bulan. Jadi kalau dibilang saya milenial actually on the border gitu kan. Jadi memang ya pengalaman yang luar biasa ya. Seperti tadi juga sudah disampaikan itu bukan sesuatu yang saya harus pertimbangkan matang-matang. Karena kan saya harus menimbang antara reward dan challenge yang ada. Tapi pada akhirnya juga rewardnya saya rasa jauh lebih besar daripada challenge yang ada. Jadi saya siap untuk menerima. Tapi saya ceritain gak sih gimana akhirnya Mbak Maya ini bisa akhirnya menjadi CEO Densu sendiri ini? Setelah mungkin berkecumpung di dunia ini berapa lama? Sekitar 12 tahun ya. Saya sudah dari 2006. 2006 waktu itu dari ayah saya sebenarnya di dusata. Saya juga waktu itu menjabat sebagai GM dari satu agensi kecil di selatan. Waktu itu belum ada klien, staff juga hanya ada 10 orang. Jadi kita benar-benar kerja dari nol sih sebenarnya ya. Mungkin itu ada underdog spirit itu ya. Dan dari situ saya kemudian dipercaya untuk karena main ad berkembang. Dan saya dipercaya untuk menjadi memimpin Duisabta Media. Lalu setelah itu Duisabta Group. Lalu di tahun 2017 Duisabta merger dengan Danceway Just Network. Dan waktu itu adalah merger terbesar sepanjang sejarah perikalanan Indonesia. Karena waktu itu adalah Duisabta agensi lokal terbesar di Indonesia. Dan Densu juga multinasional yang salah satu yang terbesar. Jadi itu adalah merger termasuk yang terbesar sepanjang sejarah perikalanan Indonesia. Di 2017 lalu dua tahun kemudian integrasi. Sekarang saya ditunjuk untuk memimpin Danceway Just Network. Jadi kan Mbak Maya sempat milah, Densu juga jadi salah satu agensi terbesar juga ya Mbak. Ini kan berarti mengemban tanggung jawab terhadap ribuan karyawan. Terus kita seribu karyawan. Ya seribu. Seribu karyawan. Gimana Mbak rasanya nih? Luar biasa sih. Itu tanggung jawab yang cukup berat dan yang saya harus take care dengan baik ya. Seribu karyawan, kemarin kita recently had a survey juga dari seribu karyawan itu 60%-nya milenial. Jadi within age bracket sampai di bawah 35 ya. Jadi itu, dan kita tapi ada juga yang di atas itu juga gitu kan. Jadi 40% di atas itu. Jadi bagaimana kita bisa memanage seribu karyawan dengan berbagai background yang beragam. Dari latar belakang yang beragam gitu. Jadi itu quite a nice challenge juga. Oke Mbak Mayan, kan sekarang udah masukin tahun 2019 nih. Mbak Mayan sebagai CEO Danso ini, gimana sih trend advertising di tahun 2019 ini? Apakah arahnya seperti apa? Mungkin bisa ngasih lihat pandangannya. Kalau 2019 ini kan sebenarnya tahun yang cukup unik ya karena election. Karena ini adalah tahun pemilu. Jadi first half of this year akan cukup unik gitu. Karena kita akan lihat di April ada election lalu setelah itu back to back dengan Ramadan ya. Jadi itu akan cukup menarik. Kalau untuk landscape advertising sendiri, kita lihat perubahannya menuju digital cukup cepat. Dan semakin cepat gitu. Mungkin dibanding negara-negara tetangga kita, kita tidak secepat let's say tetangga kita Singapura. Atau Filipin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara geografi, Indonesia itu 280 juta penduduk, 18 ribu pulau, Sabang sampai Merauke. Jadi kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura yang even lebih kecil daripada pulau Samosir di Toba. Di Danau Toba gitu kan. Jadi itu adalah challenge kita untuk bagaimana meratakan infrastruktur di seluruh Indonesia. Sehingga ini kan juga pemerintah juga akan 4G untuk seluruh Indonesia. Jadi nanti ke depannya itu pasti akan exponentially digital akan makin meningkat. Benar, itu kan digital semakin meningkat ya Mbak. Berarti gimana sih Mbak sebenarnya cara dari Mbak Maya sendiri ini untuk mengikapi perkembangan zaman. Terutama kan memang trennya sendiri ini udah berubah terus. Dan berubahnya mungkin cepat gitu ya. Tanpa kita sehari, udah berubah lagi, berubah lagi. Yang terpenting adalah kita bisa beradaptasi dengan cepat. Dan terutama untuk talent-talent kita. Staff kita yang tadi seribu orang tadi. Dan bagaimana kita menservice klien kita supaya bisa menghadapi era digital. Untuk talent kita harus bekali dengan knowledge dan training resource digital yang cepat gitu. Jadi itu di tahun ini dan dua tahun ke depan kita akan galakan very rigorous training untuk digital. Jadi kita, dan juga bagaimana kita menservice klien kita di era digital. Nah ini Mbak Maya dengan mulai tumbuhnya dunia digital, a lot of money di sana kan. Masih seksi gak sih free to air buat Mbak Maya ini untuk para pengiklan lah. Iya. Kembali ke tadi statement saya, demografi di Indonesia itu unik gitu. Karena kita ada 18 ribu pulau. Satu-satunya yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke adalah masih saat ini conventional media, free to air. Saat ini ya, tapi kita lihat tiga tahun ke depan saat infrastruktur itu merata, 4G merata dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada quantum leap di digital. Jadi mungkin ke depannya akan ada TV tapi juga langsung didominasi dengan digital. Mungkin dua-dua medium. Oke. Ini saya masih penasaran sebentar sedikit. Jadi kan tahun 2017 lalu Mbak Maya bisa mengalahkan sukses nih ya. Mengalahkan Thailand dan juga Filipina pada proses padding kongres yang akan di klang ke kanan. Terus tadi kan sempat bilang juga mungkin kita dibandingkan negara-negara tetangga ini, ya karena jumlah kita, penduduknya segala macam semakin banyak. Kita caranya Mbak Maya sendiri seperti apa? Waktu itu ya? Waktu itu sebenarnya konsepnya lebih kita pendekatan kita aja. Waktu itu, waktu bidding itu saya bawa, saya kebetulan dibantu oleh kementar. Kita bawa performance angklung Mang Ujo. Dan angklung Mang Ujo-nya itu kita main bareng, interaktif. Jadi itu jauh lebih mengena mungkin dibanding negara lain. Oke, seru nih ngobrol-ngobrol ya.